nanti mau kita ganti pakai baterai lithium ion nanti ini kita bongkar kita bongkar oh ini dulu kita benerin dia bisa nyala apa enggak oke guys, ikutin terus ya jangan lupa subscribe ya guys oke ininya sudah kita copot kepalanya pertama, kita buka ininya dulu kita cabut habis itu baut-bautnya kita lepas ya bautnya bautnya ini 1, 2, 3, 4 5, 6 disini 1, 7 sama di bawah rodanya ini ada baut ini juga sudah rusak karetnya jadi kita buka ya yang disini 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 kita buka semua ini dia kita buka yang dari sini disini kan di dalamnya ada baut tuh kita buka semua ya kita buka bautnya oke oke kita tinggal angkat ya ini kita buka tangan guys ini dia oke oh ternyata itu bagian bawah disini di bawahnya semua kita buka oke lepasin ini 1,2,2 kita kumpulin dulu disini kita buka cup atas oh ini atasnya ini kita masih nyangkut ya masih nyangkut guys sebentar ya ya udah dibuka nah ini dia ini dia dalamnya ini motornya motor DC motor torsi juga ini kayaknya nih ini gearnya nah kadang itu dia nyangkut disininya ini bisa muter tuh guys bisa muter ya tetapi dia gak nyala kalau kita tekan dari atas sekarang kita coba ya kita tes apa motornya yang rusak atau ada yang disananya yang rusak oke guys jadi kita mau nyoba ini ya dinamonya hidup apa enggak kita pakai baterai, cas kita hubungin langsung ke oh kita coba kesini dulu enggak hidup enggak hidup sekarang kita coba ke dinamonya masih benar apa enggak jadi deket coba saya ah hidup guys coba lihatin dari samping itu hidup gak hidup ya guys tuh berarti dinamonya ini benar kalau kita balik negatifnya dia gak nyala karena dia ada dioda pengaman ya udah kita pasang hidup ya nah berarti masalahnya kalau dari sini tadi kita gak hidup kita cek dia nyambung enggak pakai multimeter kalau dia nyambung biasa ya dia 0 mendekati 0 kita coba dari sini lihat ini guys gak nyambung gak juga 0 gak nyambung gak juga dari sini oh ini tertutup ini tertutup nih guys ini tertutup gak bisa kita giniin gak bisa jadi kemungkinan gak tau kita bongkar ini dulu ya kita lihat oke ini kita buka bautnya 2 kita lihat di dalam nah ini guys nah kita lihat di sini sambungannya sih bagus apa enggak ya ini tadi udah kita ukur sih otomatis kayaknya sih disambungannya ini yang ini disini nih guys permasalahannya di kabel ini aku buka dulu ya dia pakai apa tuh namanya tape yang gampang copot ya dia pakai ini sering gak apa sih yang dipanasin itu loh copot berarti memang kayaknya dia udah putus nih guys disini ya ini juga kita putusin aja kita putusin aja copot ya ini guys uang nah sekarang kita coba ini ada kabel ujung kecil kita tes ya kita tes nyambung enggak sini oh nyambung guys berarti dia memang ke ujungnya dia enggak ini ke ujungnya ini dia putus tadi karena ini fleksibel ya ini begini kan dia makanya rentan putus gampang putus ini nyambung yang ini coba lihat guys ini guys sudah aku kupas nih ya coba dari deket ini sudah aku kupas sekarang coba kita nyambungin ya nyala enggak dia oh nyala guys nyala tuh coba dari deket denger kan suaranya nah berarti masalahnya tadi dia disini konektornya ini ya nah nanti ini kita solder ya guys biar dia nyambung lagi jadi yang masalahnya bukan ini ini nyala tapi biasanya disini rambut tuh sering nyangkut ya jadi ini berat jadi kadang berhenti dia tapi masalah utamanya kenapa dia enggak nyala itu disini dia fleksibel disini dia nih gini-gini dia gampang putus oke guys mungkin karena sudah lama ya udah 2 tahun lebih gitu oke nanti kita lihat di soldernya ya kita kasih banyak ya nah disini kita kasih banyak ya ini dia ya eh belum kenapa jadi miring hai 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 Oke entar keg dan nyambung ya kuat pakai stainless flux ya kalau pakai yang biasa susah Oke nah sekarang kita coba ya nah tidak ini 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 tutupnya ini 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 guys agungnya kita coba pasang ya pasang nih lihat ini ini yang lain ini yang lain sekarang berputar lihat lagi itu bisa dimasikan di sini ini aku tekan masih tekan masih tekan masih nah ini baterainya udah sewak bentar lagi ini mati nih guys jadi video berikutnya aku mau bongkar ini mau ganti baterainya biar tahan lama ini bentar lagi masih gantinya itu aku matiin ya ini aku nyalain nyala kan ini aku matiin nyala habis baterai baru berapa menit udah habis baterai jadi nanti video berikutnya ini aku bongkar kita ganti baterainya ya baterai yang lithium ion oke guys kalau suka bermanfaat subscribe oke like and comment tekan tombol lonceng tekan tombol lonceng oke guys nanti kita bongkar kita ganti baterai jadi dia kita lihat nanti berapa lama ya yang penting satu masalah ini udah bener karena di sini fleksibel kabelnya putus karena ini gampang-gampang begini nih goyang-goyang naik turun gini ya oke jadi kalau ada masalah di sini jangan di test dulu dinamonya masih bagus apa enggak kalau bagus pasti kabelnya oke guys thank you ya guys ikutin video berikutnya ya